Halo guys, IRP Studio Tutorial disini Cara mengirim file ke Google Drive orang lain Metodenya ada beberapa ya Yang pertama, misalkan kita mau ngirim file yang di folder ini Kamu klik aja titik 3 Lalu klik aja bagikan Atau kirim salinan Kirim salinan kamu bisa mengaturnya ke Google Drive Nah, pilih akunnya Disini akun orang lain harusnya sudah ada Kalau cara tersebut, akun orang lain itu harus sudah disimpan di HP kalian Untuk tanpa menyimpannya, kamu bisa menggunakan cara ini Klik aja bagikan Lalu disini ketik aja email, email akun Google Drive-nya Misalkan seperti ini Nah, setelah itu kamu klik kirim Nanti akan muncul pernyataan kayak gini Kamu klik aja bagikan Nanti si penerimanya akan menerima email bahwa telah dikirimi sesuatu sama kamu Untuk dibuka di Google Drive-nya Nah, disini sudah ada folder ya Kita bakalan klik dulu yang ini Di folder gambar tugas Kita coba klik dulu salin link Nah, di akun ini Sebentar Akun ini tuh dari Z Nah, ini ya Zulham Abraham Dan kita akan mengirim file Ke Google Drive Zulham Abraham Menggunakan akun Google Drive lain Ceritanya ini Google Drive orang lain Terus kita dapat linknya Terus kita copy paste disini Terus kita buka Maka akan muncul seperti ini guys Anda memerlukan akses Untuk mengatasi ini Nah, ini kan emailnya beda ya Kayak gini Untuk mengatasi ini Kamu harus minta izin dulu Ke pemilik Google Drive tersebut Si pemilik Google Drive tersebut Harus mengaturnya seperti ini Agar Google Drive-nya bisa diakses Pada folder ini Gambar tugas Kita harus mengatur seperti ini Lalu kelola akses Lalu disini Akses umumnya Jangan dibatasi ya Tapi di edit Menjadi akses ke siapa saja Yang memiliki link Kalau udah Dia tuh udah bisa dibuka guys Udah bisa dibuka Seperti ini Ini tinggal di refresh aja Ini udah bisa dibuka Nah, seperti ini ya Tapi apakah ini bisa Menambahkan file-nya ke sini Kita coba tes langsung Upload file-nya ternyata Tidak bisa Tetap gak bisa ya Ini gak bisa di klik Terus kita harus Mengasih tau lagi Ke pemilik Google Drive-nya Harus diatur Akses umumnya Menjadi editor Seperti ini Nah, kalau udah kayak gini Kita bisa langsung aja Repress lagi disini Muat ulang aja Seperti ini Terus kita coba Klik lagi Di bagian Google Drive Yang baru ini Nah, setelah ini Berarti ini udah bisa guys Udah bisa Menambahkan file Seperti ini ya Seperti ini Ini udah bisa di upload Sama Si pembuat Ataupun Ya, sama yang Mengetahui link tersebut Jadi Bisa diakses sama orang lain Ini udah aktif Tinggal pilih media Pilih file Yang pengen kamu upload Udah beres ya Kalau udah kayak gini Nah, mengupload Satu item Oke, ini udah berhasil Sampai jumpa Di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax